Halo, hari ini saya mau unboxing earphone tapi bedanya ini earphone yang sudah support tipe C jadi saya beli earphone ini karena handphone saya ada 2, Samsung S21 Ultra itu waktu beli tidak dapat earphone tipe C seperti waktu itu saya beli S20 Ultra kemudian waktu itu saya juga pernah beli Xiaomi Mi 10 juga tidak dapat earphone nah ini saya belinya di bintang terang ACC ini ada 2 yang saya mau review pertama adalah yang brandnya Huawei P20 Pro P20 Pro dan P30 Pro dan yang ini Samsung Note 10 AKG harganya Rp 50.000, mungkin ini yang KW yuk kita coba buka dulu yang Huawei ini ya, saya beli yang ini katanya sudah support Hi-Res Audio kita coba buka halaman produknya ya supaya ketahuan oke ini dia produknya nanti linknya saya letakkan di bawah di description sudah dibeli sebanyak 393 kali dengan bintang 4,6 harusnya sih lumayan oke berikutnya kita buka yang satu lagi yang ngakunya Samsung Galaxy Note 10 Plus ya ini kita buka ini ada 2 varian hitam dan putih sudah terjual sebanyak 176 kali dengan bintang 4,4 oke kita sebentar kita cek dulu ya produknya seperti ini ya ini kalau ngeliat harganya sih harusnya KW ya tapi ya gak masalah juga sih yang penting kan kita punya earphone nah langsung kita unboxing saja ya karena memang sekarang ini kalau beli dari online sepertinya video unboxing itu wajib karena kalau kita mau komplain kita harus menyertakan video nah ini sebetulnya sih sudah lewat waktunya ya tapi ya gak ada salahnya dibikinkan video jadi nanti setiap saya belanja gadget-gadget atau peralatan-peralatan akan saya upload ke youtube ya gak apa-apa sih walaupun itu barang sudah apa namanya sudah sering di upload atau tidak tidak baru tapi setidaknya kita membantu membuatkan review bagi orang yang mau beli kita mulai dari mana dulu kita mulai dari ini saja ya dulu ya dari Huawei tipe C ya tuh ini tulisannya Hi-Res Audio USB Type-C Tricky Line Control dan ada brand Huawei di belakang ya ada informasi oke langsung kita buka aja gak usah banyak teori ya kita jadi jadi kalau mau beli peralatan speaker atau earphone yang support pastikan dulu tuh kalau mau Hi-Res Audio ya jangan frekuensi range-nya jangan yang 20 sampai 20 kilohertz gitu harus diatasnya nah ini kita langsung buka aja ya ini ini barangnya seperti ini nih fisiknya sebentar saya fokuskan dulu nah tuh begitu ya kemudian kabelnya ini di ujungnya tuh ada minus ada plus pertama kita coba dulu menggunakan Samsung ya Samsung Galaxy S21 Ultra kita coba cek mana yang kiri mana yang kanan itu gak ada petunjuk ya kiri sama kanannya ya dia tidak ada batnya ya bentuknya begini nih miring gak jelas nih tolok ya nah gak support kemudian pada saat kita play juga nih suaranya tembus ya oke ini tidak support ya di Samsung S21 Ultra oke sekarang kita coba di Xiaomi Mi 10 ya kita cek dulu terbaca atau tidak oh sepertinya tidak oh berhasil ya support di Xiaomi Mi 10 oke jadi mungkin nih ya kesimpulannya adalah earphone ini tidak support deck atau tidak build in deck sehingga memang tidak terbaca di S21 Ultra kita coba dengar dulu ya kualitas suaranya ya oke saya mau review hasil suaranya suaranya biasa saja ya mendam cenderung mendam bassnya kurang bulat kemudian treble nya sangat kurang menurut saya menurut saya tidak recommended ini ya ini tidak recommended begitu pula secara desain dia juga nih kayak begini nih tidak ada lapisan padnya sehingga akan sakit di kuping serta arah suaranya kan ke samping nih jadi ya memang mungkin tidak langsung ke arah lubang telinga ya tapi menurut saya tetap kurang kurang pas jadi kualitas suaranya kurang baik kemudian apalagi ya desainnya juga kurang bagus selain itu tidak support di Samsung S21 Ultra karena mungkin tidak tidak build in deck jadi kesimpulannya adalah tidak recommended ya jadi ini tidak recommended menurut saya sih tidak mungkin high-res audio oke sekarang kita coba earphone satunya lagi yang di label sebagai milik Samsung Galaxy Note 10 ya kita langsung unboxing dari packing sih lumayan ya kita diberi kotak ya nih tuh bahkan ininya juga lumayan nih ya saya nah bahkan ada padnya nih ya 50 ribu tapi dapat pad ya saya sih gak yakin original kalau ngeliat dari materialnya tapi ya tidak ada salahnya kita coba kemudian kita cabut ini boleh juga ini ya ada alat ininya apa gulungnya ya ini boleh di keep lah ya kalau mau kita simpan meskipun ya finishingnya juga enggak bagus ya ini cenderung ala kadarnya kalau saya perhatikan wujudnya memang mirip-mirip dengan milik S20 Ultra yang dulu saya punya ya kurang lebih sama ya saya lupa persisnya apakah Note itu sudah tidak ada jack audio tapi kalau dia label begini sih harusnya ya ini mirip ya dengan punyanya S20 Ultra waktu itu teorinya sih bisa sekarang kita langsung coba saja ya di S21 Ultra kita colok suaranya ya oke bisa saudara-saudara ini digunakan di Samsung saya coba dengar dulu suaranya kualitasnya apakah bagus atau tidak oke saya mau buat review dulu kualitas suara relatif lebih bagus ya dibandingkan punya si Huawei ya yang ini tetapi kalau dibilang bagus-bagus amat juga enggak ya cukup saja karena bassnya kurang bulat trebleat cenderung rajam padahal sejujurnya ini Spotify yang saya gunakan ini kan sebetulnya adalah Spotify versi premium saya menggunakan kualitas yang very high very high karena kebetulan premium jadi cukup cukup saja ini kualitasnya cukup cukup saja finishing nya oke untuk Rp50.000 coba kita tes untuk nelpon saya sudah tes untuk telpon bisa ini bisa digunakan untuk telpon suaranya jelas bisa untuk berbicara saya tidak menggunakan untuk game tapi teorinya bisa sekarang kita coba menggunakan Xiaomi Mi 10 sekarang kita tes suaranya kita coba play kita besarkan volume nya kedengaran ya coba saya dengarkan menurut saya sih ini versi KW ini lumayan suaranya dibandingkan saya dengar di Samsung suaranya lumayan sekarang kita coba telpon sebentar oke saya sudah coba telpon bisa volume bisa diatur telpon juga bisa jadi kesimpulannya adalah jika kita pengen punya saja yang tidak pengen keluar duit banyak pasti bisa terutama di Samsung saran saya beli ini yang 50.000 AKG ini yang Huawei ini tidak usah dibeli karena desainnya jelek kualitas suaranya juga masih kalah kemudian rasa-rasanya tidak support duck tidak build in duck tidak bisa di beberapa handphone jadi hanya handphone tertentu saja seperti Xiaomi misalnya oke begitu saja kesimpulan dari saya di review ini nanti saya mau coba juga menggunakan adapter di video berikutnya saya sudah beli mcdodo versi tipe C tipe C nanti ya tunggu saja review berikutnya oke jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar